tiga kali masuk IGD karena sesek nafas dan Masya Allah teman-teman gak sadar apapun gitu saya gak sadar apapun yang saya ingat ya Allah ini sesek bener-bener mengganggu gitu sampai saya merasa tersiksa karena tidak bisa bernafas dengan baik dan saya sampai istilahnya seperti hilang ingatan gitu ya selamat menikmati selamat menikmati pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa waktu saya tidak bikin video Alhamdulillah kali ini bisa sharing lagi dengan teman-teman dan Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang beberapa kejadian yang saya alami beberapa waktu yang lalu ketika saya masuk IGD tiga kali dalam satu bulan jadi itu salah satu alasan mengapa saya tidak membuat video karena kondisi saya beberapa waktu kemarin itu sempat ngedrop dan sampai harus dibawa ke IGD Insya Allah selain sharing tentang hal yang kemarin saya juga akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman dan semoga bisa bermanfaat baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim nah teman-teman ketika kemarin kondisi saya ngedrop itu memang karena kondisi sesak nafas jadi untuk penderita gagal ginjal memang sesak nafas ini sering dialami terutama ketika kondisi jantung dan paru-parunya sedang tidak baik-baik saja nah sesak nafas ini saya alami ketika akhir Ramadan ketika itu memang setiap malam ketika tertidur terutama ketika sedang berbaring itu sesak nafas gitu ketika berbaring lama nafas itu terasa sesak dan ketika bangun itu tidak sesak jadi saya itu kalau tiap malam saat itu harus tidur dalam kondisi duduk nah setelah duduk lama baru bisa berbaring lagi dan itu pun tidak bisa berbaring lama karena tiap berbaring sesak lagi dan memang sesak nafas itu selalu saya alami setiap malam jadi di akhir Ramadan beberapa waktu lalu itu tiap malam itu saya sesak nafas dan puncaknya itu ketika bulan syawal sekitar akhir Mei atau awal Juni kemarin ketika pukul 12 malam saya masih ingat saat itu saya sesak nafas seperti biasa kalau berbaring lama itu sesak tapi ketika malam itu walaupun sudah ganti posisi duduk itu tetap sesak nafas sampai saya harus dibantu dengan oksigen untuk bernafas dan Alhamdulillah memang saya punya satu tabung oksigen itu sebagai persediaan di rumah kalau kondisi saya nge-drop seperti malam itu tapi anehnya gitu ya walaupun sudah menggunakan tabung oksigen untuk membantu bernafas ternyata sesaknya masih ada sesaknya tidak hilang walaupun sudah pakai oksigen itu berlangsung beberapa jam ketika malam itu dan sampai akhirnya sekitar pukul tiga itu saat oksigen sudah mulai menipis saya benar-benar tidak kuat sampai saya membangunkan suami pindah dari kamar ke ruang tamu ternyata sesaknya itu makin terasa dan saat itu sudah saya angkat tangan saya tidak kuat akhirnya suami menelpon kakak yang memang rumahnya dekat dengan kami untuk mengantar ke rumah sakit akhirnya malam itu sekitar pukul tiga itu belum subuh ya kami berangkat dengan persiapan seadanya karena benar-benar mendetak berangkat ke rumah sakit dan masuk ke IGD dan di IGD Alhamdulillah langsung ditangani oleh dokter jaga perawat jaga saat itu langsung dikasih oksigen kemudian mengecek darah gitu ya tensi dan cek laboratorium dan ternyata saat itu Masya Allah gitu ya seperti di rumah walaupun sudah di IGD sesak nafasnya itu masih ada walaupun sudah pakai oksigen awalnya pakai oksigen yang kecil yang ditempel di dinding namun karena saya merasa masih sesak akhirnya diganti pakai tabung oksigen yang besar dan Alhamdulillah agak membaik nah ketika itu saat kondisi sesak nafas teman-teman coba bayangkan seandainya gitu ya teman-teman menahan nafas satu menit saja sanggup enggak gitu ya nah ketika menahan nafas itu kondisinya saya gitu ya khususnya yang kemarin merasakan sesak nafas enggak sadar apapun gitu saya enggak sadar apapun yang saya ingat ya Allah ini sesak benar-benar mengganggu gitu sampai saya merasa tersiksa karena tidak bisa bernafas dengan baik dan saya sampai istilahnya seperti hilang ingatan gitu ya akhirnya suami mengiatkan dengan mengatakan istighfar bunda istighfar gitu ya akhirnya saya ingat Allah ya Allah engkau yang memberikan nafas gitu ya Allah yang memberikan oksigen untuk seluruh manusia dan ketika sedikit saja Allah cabut nikmat bernafas itu berasa ya Allah gitu ya hanya engkau yang mampu memberikan nafas untuk hamba gitu dan saat itu ketika saya memanggil-manggil nama suami memanggil perawat saya sadar bahwa mereka tidak bisa menggulkan apapun untuk saya gitu ya mereka tidak bisa memberikan oksigen untuk saya tapi Allah Allah yang memberikan nikmat bernafas maka ketika itu suami mengingatkan untuk saya beristighfar kemudian selalu berzikir sama Allah la haula wala kuwata ila bila hanya Allah yang memberikan kekuatan gitu tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah dan tidak ada yang mampu membantu saat itu selain Allah yang membantu akhirnya saya coba mengatur 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 nafas kemudian sambil berzikir dan Alhamdulillah ketika mulai berzikir terus melakukan zikir walaupun kepayahan gitu ya mengatur nafas tapi Alhamdulillah lama-kelamaan saya mulai bisa mengatur nafas saya mulai merasa tenang yang sebelumnya panik itu panik sekali teman-teman ketika sesak nafas itu dan memang hanya dengan berzikir mengingat Allah Allah akan memberikan kita kemudahan dalam bernafas seperti itu dan karena memang kondisi saya benar-benar sesak nafas saat itu dokter mengatakan bahwa memang biasanya sesak nafas itu karena ada cairan di paru-paru seperti itu jadi istilahnya kebanyakan pasien hemodialisa itu pasien gagal ginjal itu di paru-parunya itu terendam oleh cairan yang berlebih karena ginjal tidak bisa mengeluarkan cairan dalam tubuh akhirnya cairan itu masuk ke paru-paru dan menghalangi penapasan sehingga kondisi pasien sesak nafas nah itu yang dokter katakan tapi memang dokter juga belum bisa mengetahui kondisi sebenarnya sebelum di ronsen jadi saat itu hanya kebiasa kata dokter memang seperti ini untuk pasien gagal ginjal dan akhirnya dokter memutuskan untuk cuci darah dimajukan jadwalnya jadi pagi waktu itu hari Senin dan jadwal cuci darah saya itu hari Selasa dan Jumat namun karena kondisi sesak nafas berat akhirnya dokter meminta ke ruang hemodialisa untuk dimajukan jadwalnya jadi Senin pagi dan Alhamdulillah pagi itu juga langsung cuci darah walaupun kondisi sedang sesak nafas saya sampai ke perawat bu saya sesak nafas tunggu dulu saya mau nantun nafas kata perawat iya bu biar segera keluar sairanya jadi harus segera cuci darah akhirnya walaupun kondisi sedang nafas itu dilakukan proses cuci darah dan Alhamdulillah memang ketika cuci darah juga saya memakai selang oksigen tapi setelah beberapa lama cuci darah itu kan waktunya sekitar 4 sampai 5 jam nah di pertengahan Alhamdulillah suami bilang gitu coba untuk lepas oksigen agar tidak ketergantungan Alhamdulillah ketika oksigen dilepas saya sudah mulai bisa mengatur nafas bisa bernafas kembali karena sedang cuci darah kan jadi cairannya sudah mulai keluar dari dalam tubuh nah ketika itu Alhamdulillah selesai cuci darah dokter di bagian hemodialisa itu mengasih surat rujukan untuk ke bagian ronsen jadi selesai cuci darah perawat langsung mengajak ayah ke ruang ronsen dan langsung dilihat hasilnya karena memang kondisinya masih sesak agak sesak gitu ya saya harus dirawat dulu di ruang rawat inap ketika itu di ruang rawat inap itu sampai selasa Senin selasa Rabu 3 hari kurang lebih saya dirawat di rumah sakit dan hasil ronsen dokter mengatakan bahwa ternyata dilihat dari hasil ronsen itu jantung saya itu membengkak gitu jadi kondisinya membesar dan kalau cairan memang tidak ada katanya mungkin karena sudah ditarik sudah ditarik saat cuci darah jadi tidak ada cairan dalam paru-paru tapi memang kondisi jantungnya membengkak dan saat itu memang tensi saya tekanan darahnya selalu tinggi saya tanyakan ke dokter kok bisa jantungnya sampai membengkak seperti itu ternyata kondisi pertama itu dikarenakan tekanan darah yang tinggi sehingga jantung itu susah untuk memumpah darah yang kedua bisa jadi jantung membengkak itu karena penarikan saat cuci darah itu terlalu tinggi sehingga jantungnya tidak kuat jadi katanya memang rata-rata pasien cuci darah itu jantungnya memang membesar ketika dia ronsen itu kelihatan itu karena penarikan cairan jadi jantung itu tidak kuat saat ditarik oleh mesin cuci darah sehingga jantungnya membengkak nah itu yang pertama sehingga saya harus menginap di rumah sakit sekitar 3 hari sampai hari Rabu tadinya mau disuruh menginap lagi sampai hari Jumat cuman saya minta jadwalnya dimajukan aja jadi hari Kamis biar langsung gitu ya kan Senin Selasa Rabu hari Kamis cuci darah lagi tapi katanya tidak bisa karena hari Kamis itu padat pasien cuci darah sudah penuh jadi tidak ada mesin yang kosong akhirnya ya sudah jadwalnya tetap hari Jumat jadi saya harus menunggu lagi tapi mudah-mudahan kata perawatnya tidak ada sesak nafas lagi nah itu yang pertama jadi usai usai dirawat saya pulang dan ya aktivitas seperti biasa tapi masih masih ada sesak gitu jadi walaupun sudah cuci darah ternyata malam malamnya gitu ya malamnya tuh ketika berbaring terasa sesak lagi ketika duduk tidak seperti itu nah akhirnya setelah cuci darah normal kembali bisa bernafas namun pertengahan bulan gitu ya bulan Juni kemarin itu sesaknya datang lagi jadi tidak tidak hilang begitu saja gitu ya nah kalau sebelumnya itu malam hari saya terasa sesak nafas ketika pertengahan Juni kemarin itu sesaknya nafasnya itu menjelang subuh jadi menjelang subuh saya terbangun kondisi sesak nafas gitu ya tapi alhamdulillahnya di rumah sudah ada stok oksigen tiga tabung jadi saya punya tiga tabung yang kecil itu untuk stok oksigen alhamdulillah satu punya saya pribadi yang dua itu ada teman yang memberikan pinjaman gitu jadi ketika yang satu habis ada dua lagi gitu cadangan oksigen karena gas oksigen itu karena tabungnya kecil itu hanya bisa dipakai berturut-turut itu selama tiga jam setelah tiga jam itu habis nah kalau sudah habis itu saya mulai panik gitu jadi harus sedia oksigen yang lain jadi harus yang satu diisi ulang saya pakai yang satunya lagi nah hanya kondisi ketika pertengahan Juni kemarin itu benar-benar sesak nafas lagi tidak bisa tertolong oleh oksigen dan memang hari Jumatnya itu cek HB dan baru keluar hasilnya itu hari Sabtu cek HB ternyata HB saya rendah itu 5,9 HB-nya ternyata memang HB juga mempengaruhi kondisi pernafasan jadi subuh itu saya benar-benar tidak kuat itu sesak hebat sampai tidak sadar dan akhirnya suami dan kakak membawa saya ke IGD lagi nah ini ke IGD yang kedua kalinya yang kedua kali itu ternyata dicek HB HB-nya tadinya 5,9 hari Jumat itu ke IGD hari Senin juga sama jadi kalau jadwalnya selasa Jumat kalau jadwalnya di hari Selasa ke cuci darah lagi di hari Jumat itu waktunya lumayan ya Selasa Rabu habis selang 2 hari hari Jumat itu dekat waktunya tapi kalau dari Jumat ke Selasa itu lumayan agak lama gitu ya lebih 1 hari jadi Jumat Sabtu Minggu Senin itu jedanya 3 hari ke Selasa nah memang saya sesak nafas waktu sebelumnya juga di awal itu hari Senin gitu ya masuk IGD dan yang kedua kalinya juga sama hari Senin karena waktunya agak lama gitu nah hanya saja ketika yang kedua ini ketika kami meminta untuk cuci darah dimajukan ke hari Senin ternyata nggak bisa itu sudah penuh jadi sudah ada pasien lain yang cuci darah gitu kalau kemarin kan masih bisa karena masih ada mesin yang tidak dipakai gitu kalau kemarin yang kedua ini nggak bisa katanya jadi saya harus menunggu menahan gitu ya menahan sesak nafas ini gitu ya sampai hari Selasa dan ketika itu ternyata di cek HP HPnya 5,8 saya minta untuk Alhamdulillah sudah ada darah satu labu tapi darahnya itu nggak bisa dipakai belum bisa dimasukkan saat itu juga karena sedang sesak nafas jadi kata perawat nggak boleh kalau lagi sesak nafas itu nggak boleh transfusi di ruangan kalau di ruang ada bisa kalau saat cuci darah itu bisa masuk dua labu nah akhirnya menunggulah saya di ruang rawat inap sampai hari Selasa hari Selasa Masya Allah itu puncak-puncaknya saya sesak nafas sampai saya Allah saya ke suami nggak kuat gitu ya ini nafasnya bagaimana bener-bener sesak udah oksigen itu sudah sampai di angka yang paling tinggi sama suami di putar gitu ya sampai akhirnya manggil perawat saya bilang jangan nggak usah nggak usah manggil perawat perawat bisa apa saya sesak nafas itu bener-bener nggak ada yang bisa bantu suami pun nggak bisa suami paling hanya bisa menenangkan kemudian mengelus punggung saya karena sakit sekali punggung saya karena tidak bisa tidur berbaring saya harus tidur sambil luduk sehingga punggung terasa sakit jadi suami hanya bisa ngelus gitu ya sambil mengingatkan istighfar bunda berzikir dan saat itu teman-teman bener gitu ya saya nggak bisa melakukan apapun yang saya bisa lakukan hanya berzikir sama Allah la haula wala ku wa ta'ila bila itu terus yang saya zikirkan gitu ya sampai akhirnya menunggu sampai hari selasa siang alhamdulillahnya gitu ya Allah masih memberikan saya kekuatan Allah memberikan saya kesabaran sehingga saya masih bisa bertahan sampai cuci darah itu sampai ada perawat Masya Allah yang mengingatkan gitu ibu nggak usah memikirkan apapun kalau ibu memikirkan banyak hal memikirkan mau cuci darah memikirkan jadwal itu berat ibu ibu itu akan semakin berat sesaknya ibu hanya fokus berzikir saja pikiran ibu jangan kemana-mana kalau ibu semakin kelas berpikir itu semakin terasa sesak gitu karena itu akan berat untuk ibu kata perawat ya jadi fokus saja berzikir akhirnya saya teringatkan ya Allah benar saya mencoba fokus sama Allah hanya meminta pertolongan sama Allah karena Allah yang memberikan nikmat bernafas seperti itu jadi hari selasa seperti biasa usah cuci darah cairan keluar dan saya pun bisa bernafas kembali dengan labian saat itu usai cuci darah saya dironsen kembali dan ternyata hasil ronsennya sama jantung membengkak tapi memang ini lebih ringan daripada yang pertama kemarin hanya saja ketika dirawat yang kedua itu saya tidak langsung pulang gitu ya tapi menunggu sampai hari jumat gitu karena memang tanggung gitu ya beberapa hari mau melihat dulu kondisi gitu diobservasi dan akhirnya menunggu sampai hari jumat baru setelah cuci darah hari jumat itu saya kembali ke rumah nah itu teman-teman itu yang kedua nah yang ketiga itu semoga yang terakhir gitu ya masuk ke IGD karena sesek nafas itu baru-baru kemarin beberapa hari yang lalu nah kalau kemarin itu hari jumat gitu ya hari jumat pagi sama ya sebelum subuh biasa sesek nafas itu datangnya malam dan subuh itu mulai gitu ya sesek nafas berat kemarin kondisinya itu benar-benar insya Allah gitu ya benar-benar panik karena memang oksigen yang tersedia hanya satu tabung yang terisi dua tabung lagi itu kosong jadi saya merasa apa ya panik gitu ya ini nanti gimana kalau oksigen yang satu habis tidak ada cadangan oksigen lain sementara toko gitu ya toko alat kesehatan itu baru buka pukul setengah delapan pagi sementara kemarin saya terasa sesakit itu sebelum subuh jadi hanya tinggal beberapa jam gitu dan itu pun oksigen yang satu itu itu tidak full hanya tinggal setengahnya otomatis saya merasa panik gitu nah biasa pikiran itu akan mempengaruhi perasaan jadi karena saya memikirkan oksigen yang tinggal sedikit saya panik bahkan ya Allah gitu ya ketika sesak nafas yang terakhir kemarin itu saya sampai teriak teriak karena gak kuat gitu ya gak kuat menahan sesak nafas itu saya sampai ya Allah gitu ya bener-bener gak sadar sama sekali suami sampai mengingatkan berkali-kali bunda istighfar bunda istighfar akhirnya saya kembali ya Allah astagfirullah azim kemudian kembali mengatur nafas walaupun ya saat mengatur nafas itu berat sekali sampai keluar keringat keringat dingin ya sampai keluar keringat itu sambil mengatur nafas itu sambil pakai oksigen juga nah itu kondisi yang ketiga sesak nafas berat itu sampai suami dan kakak langsung bawa ke IGD lagi di IGD itu langsung ditangani oleh perawat dan dokter karena memang hari Jumat saat itu jadi kata dokter hari ini ya jadwal suci darah tapi memang jadwalnya siang kita datangnya pagi untuk jadwalnya pagi aja dimajuin ternyata gak bisa katanya sudah penuh gitu ya ruangannya nah akhirnya hanya ditusuk aja ditusuk apa untuk infusan untuk masuk obat walaupun tidak dipasang infusan karena infusan itu kan cairan saya gak boleh banyak cairan jadi hanya dimasukkan obat saja sambil menunggu jadwal suci darah siang hari nah ketika itu alhamdulillah selesai cuci darah itu sudah tidak sesak dan kami bisa langsung pulang jadi gak dirawat yang ketiga itu nah gitu teman-teman masya Allah panjang ya ceritanya ya ini saya sekedar sharing aja berbagi 3 kali masuk IGD karena sesak nafas dan masya Allah teman-teman saat ini ya sekarang gitu ya saya mau kasih tips nih buat teman-teman yang merasakan sesak nafas ya semoga bermanfaat ya ketika teman-teman merasakan sesak nafas itu satu yang harus diingat itu hanya ingat sama Allah aja tidak usah banyak memikirkan hal lain nah tipsnya coba teman-teman atur nafas tetap dalam koridor jangan mengingat apapun yang membuat panik karena semakin panik itu sesak nafas yang akan semakin berat ya teman-teman cukup memikirkan satu Allah berzikir istighfar kalau saya kemarin sambil istighfar astagfirullahaladzim jadi tarik nafas kemudian keluarkan sambil mengucapkan astagfirullahaladzim kemudian tarik nafas keluarkan hembuskan sambil mengatakan la haula wala kuwata ila bila selain mengucapkan zikir tersebut saya pun mengingat artinya la haula wala kuwata ila bila tidak ada daya tidak ada kekuatan gitu ya tidak ada daya upaya selain kekuatan dari Allah itu yang saya ingat ya Allah saya hanya berserah diri padamu apapun yang terjadi saya serahkan bukan hanya engkau yang memiliki jiwa ini engkau yang memberikan kekuatan kepada hamba itu yang saya ingat dan Alhamdulillah saya bisa mengatur nafas kembali saat itu sampai bisa bernafas dengan teratur seperti itu dan teman-teman coba latihan pernafasan setiap hari Alhamdulillah saya sudah mulai rutin setiap pagi itu keluar rumah mencari oksigen dan mencoba untuk terus mengatur mengatur nafas nah kemudian teman-teman yang perlu diingat juga gitu ya bahwa Masya Allah nikmat bernafas itu benar-benar berharga dan Allah itu sudah memberikan nikmat bernafas itu kepada kita memberikan oksigen itu gratis dari Allah yang perlu kita lakukan adalah bersyukur bahwa Allah masih memberikan nikmat kepada kita bersyukur bahwa kita bisa bangun dalam kondisi bisa bernafas dengan baik ini sebagai muhasabah untuk kita semua gitu ya bahwa Masya Allah Allah begitu baik yang sih nikmat bernafas ketika Allah mengambil sedikit saja mencabut nikmat itu berat sekali rasanya maka ketika teman-teman kita saat ini masih bisa bernafas dengan baik itu syukuri syukuri dan terima gitu ya apa yang sudah Allah kasih kepada kita ketikapun kita mendapatkan ujian gitu ya seperti sisak nafas ini kita terus bermuhasabah bisa kita jadikan ujian ini sebagai muhasabah bagi kita bahwa Allah itu maha baik memberikan jutaan gitu ya manusia nikmat untuk bernafas dan semoga kita bisa selalu ingat dengan Allah bahwa Masya Allah salah satu hal yang harus kita syukuri adalah nikmat untuk bernafas gitu teman-teman ya itu saja dari saya ini hanya sekedar sharing teman-teman semoga bisa bermanfaat dan mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur dengan salah satu nikmat bernafas ini terima kasih semoga semuanya sehat selalu dan doakan saya juga gak bisa sembuh bisa kembali beraktifitas bisa menambah rasa sabar setiap hari terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb